Oke, what's up guys, balik lagi dengan Dion disini dan ini adalah video unboxing terakhir di tahun 2019 ini Dan ini adalah HP yang saya beli di Shopee seharga Rp170.000an Bisa dibilang ini adalah salah satu HP legendaris yang ada pada zamannya So, apakah itu HP-nya? Kita unboxing dulu aja Oke, inilah dia HP-nya, HP legendaris Oh my god, kita buang dulu plastiknya, singkirkan kuntingnya Dan inilah dia HP legendaris iPhone 3GS Wow Aduh, ini kangen sekali ya Dulu sebenarnya sempat megang punya temen, tapi ya megang doang buat main game gitu Tapi gamenya lupa, game apa ya Oke, kita lihat dulu dari sini ya Ini 8GB, sepertinya ini kotak Ori ya Ini kotak bahar bahasa Indonesia So, ini harusnya seperti ini Nama importer PT Sinar Eka Salaras Wah, ini kayaknya barang bener-bener barang iBox ini ya Oke, gak sabar Kita langsung aja unboxing Ya, kebalik Oh my god Aduh, lumayan sekali iPhone-nya Tapi kok Ah, ya, retakan Wah, katanya selernya normal Tapi ternyata kok retak sih Aduh, ya, selapalah 170 ribuan kok Oke, kita bisa lihat logo Apple-nya Yang udah agak kusam dan banyak goresan iPhone, disabled in China Oke, seperti biasa disini ada tombol mute switch Yang masih enak ya Lumayan enak Disini Wah, ini apa ini? Tombol volume ini Iya, tombol volume-nya Wah, parah ini Udah mendelep gitu ya Tombol volume-nya udah gak normal ini ya sebenarnya Layarnya oke Masih oke lah ya Tombolnya masih enak Licky Ini by the way, gak ada kamera depan Cuma ada speaker Dan di atas ada headphone jack SIM tray Yang SIM tray-nya ditarik itu gimana ya Wah 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 Sim tray-nya ditarik ternyata Dan ini dia masih ukuran besar Sim tray-nya Hmm Oke, oke Yaudah 170 ribu Minta apa Oke Semoga masih ada baterai-nya Kita langsung aja nyalakan Oh my god Nyala Dan logo Apple ini tuh masih Yang Ini ya Masih yang Ada garisnya gitu Oh, keren Keren Oke, kita tunggu dulu Oke Sekarang udah Masuk ke tampilan utama Tidak ada SIM terpasang Oke Wajar IMEI Oke Geser Ini kok Oh my god Baterai lemah Tersisa 20% Tutup Oke Kita akan setup Sambil Nge-charge ya Biar Enak Lakunya Baterainya malah Kehabisan Oh iya Kalian kita buka disini Ternyata ada kabel juga Lumayan Dapat kabel yang Panjangnya Panjang sekali Buset Buset dah Ini kabel berapa meter nih Udah lah Pokoknya Dapat kabel Udah Kotaknya kosong Kita nge-charge Pake kabel yang pendek aja Yang saya punya ini Oke Sambil kita charge Kita Setup dulu Tombolnya masih oke Normal Kita set up Oke Akhirnya Tembus ke Tampilan awal iPhone 3GS Wah ini Aduh Iconnya menarik sekali Dan touch screennya Surprisingly Wow Ini Waduh Amazing sekali Masih enak Touch screennya Oh udah ada Ini ya Notification bar nya Untuk iOS nya Kita coba Cek Dimana ini Settings Settings Oh ini Settings General Kemudian About Ini By the way Di Mana Versi 6 iOS Versi 6.1 Titik 6 Wow Kemudian Memory nya 8GB ya 6.2 Sisanya 5.9 Ini Menunya Yok Allah Nostalgia Coba kita cek Software update Apakah ada Software update Untuk si iPhone 3GS Oke Tidak ada Software update Mentok di iOS 6.1 6 Dan ini iOS nya By the way Udah Bisa Pasang wallpaper Jadi Biasanya kan Yang versi lama Gak bisa pasang wallpaper Cuman hitam doang Ini udah bisa Pasang wallpaper Kemudian Kita tes Speakernya Oke Apakah masih berfungsi Dengan baik Walaupun Fisiknya Ini udah Amper dual Kita cek ya Ringtone Halo iPhone Wow Masih bisa Coba kita naikkan Volume nya Oh my god Tampilannya Oke Masih bisa ya Dan Getarannya ini Wah Amazing Terlalu Kencang Speaker Oke Coba kita Apa lagi ya Ini wallpaper Kita coba ganti Wow Wallpaper Wallpaper Zaman dahulu ya Oke Coba kita ganti ke yang Ini Sipset Set As Homescreen Oke Kita home Home Agak lot Oke Lumayan Oke Coba sekarang kita tes Kameranya Coba Wow Wow Kameranya Shutter nya itu loh Coba kita tes Fotoin ini Wow Ini Efek yang Nostalgia banget Coba Oke Coba kita fokus Oh udah ada autofocus Sepertinya ya Coba kita foto iPhone 4S Oke Cukup Lumayan Ada mode video Tinggal geser gini Nah Gisa bisa rekam video Coba kita rekam ya Oke Ini adalah Rekaman Menggunakan iPhone 3GS Seperti ini Tampaknya By the way Ini belum ada Kamera depan ya Dan ini Resolusinya Berapa ya Gak tau ya Berapa sih Nah ini untuk Kondisi Malam hari Di dalam kamar Sip Oke Gitu aja Oke home Home Hmm What about ya Hmm Cukup about Oke Cukup Cukup menyenangkan Megang HP ini Sebenernya sih Walaupun jadul Tapi Tetap kerasa iPhone nya Oke Apalagi yang kita Harus tes ya Sebenernya sih Udah ya Gitu-gitu aja mungkin Coba Internetan Internetan Oke coba Kita internetan di Safari Jadul Safari yang masih Wow Jadul sekali Oke Kita coba Youtube .com Apakah masih bisa Oh Dan masih bisa Wow Tapi ya Gak semulus Yang kalian harapkan ya Pastinya ya Ini Speknya juga Chipsetnya apa ya Lupa saya Pokoknya nanti saya tuliskan Speknya disini Nanti kalian bisa cek sendiri Untuk speknya Pokoknya ini Menyenangkan sekali Untuk bisa megang HP jadul Seperti ini Dan ini umurnya Udah By the way Sekitar 10 tahun ya Launchingnya itu 2009 Dan sekarang Udah 2019 Akhir Ya mendekati 11 tahun lah Dan overall Memuaskan sekali Oh iya Ini by the way Belum ada Apa Control center Jadi gak bisa Ngatur wifi Brightness Kalian harus masuk Settings dulu Nah Ini cara ngatur Brightnessnya Kemudian Cara ngatur Apa namanya Wifi Ya masuk ke wifi Bluetooth Wow Memang Amazing 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 Oke itu Dulu mungkin Untuk video kali ini Kalau kalian suka Dengan video kali ini Silahkan like Share dan subscribe Kalau gak suka Silahkan di dislike aja Dan kita akan ketemu lagi Di video berikutnya Happy holidays And I'll see you In the next video Next year So Bye Sub indo by broth3rmax